Pemerintah Sumatera Utara akan membentuk tim kewaspadaan virus corona untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di Sumatera Utara. Pemerintah Sumatera Utara juga menghimbau agar masyarakat tidak panik dan tetap menjaga kesehatan. Pasca adanya dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona, jajaran pemerintah Sumatera Utara menggelar koordinasi di Gedung Pemprov Sumatera Utara di Jalan Diponegoro, Kota Medan. Rapat yang dipimpin langsung Wakil Gubernur Sumatera Utara Musara Jeksa dihadiri oleh pihak Rumah Sakit Rujukan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan jajaran TNI dan Polri. Wakil Gubernur Sumatera Utara berharap, dengan adanya rapat koordinasi ini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap mengantisipasi wabah tersebut. Pemerintah Sumatera Utara juga akan membentuk tim penanganan di seluruh kabupaten kota sesuai arahan Gubernur Sumatera Utara, dan menyiapkan call center jika dibutuhkan. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musara Jeksa juga meminta seluruh masyarakat untuk tidak panik dan tidak melakukan pembelian makanan secara berlebih yang dapat mengakibatkan dampak yang lain. Dan kita akan bentuk juga tim kewakpadaan virus corona ini bukan hanya provinsi, tapi kabupaten kota, nanti akan ada instruksi gubernur kepada kepala daerah kabupaten kota sesuai arahan agar membentuk tim, dan juga mempersiapkan rumah sakit dan juga mempersiapkan ruangan-ruangan isolasi kalau memang ada masyarakat yang terjangkit virus corona. Tapi kesempatan ini saya mengharapkan juga melalui media, kampung media untuk menyampaikan ke masyarakat kita agar juga tidak panik dalam hal ini. Pemerintah Sumatera Utara juga menghimbau untuk seluruh warga Sumatera Utara untuk tidak berpergian ke sejumlah negara yang sudah dinyatakan terinfeksi virus corona. Terima kasih telah menonton!